Jajaran ketua, wakil dan anggota, serta para pegawai di lingkungan DPRD Kota Palangkaraya mengikuti kegiatan sosialisasi antikorupsi yang diselenggarakan di ruang rapat paripurna setempat Palangkaraya pada Kamis 31 Oktober 2024. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya, Haji Muhammad Hasan Busyairi, saat diwawancarai menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sangat penting bagi para legislator yang nantinya akan menyusun kebijakan-kebijakan. Selain itu, ia juga menilai pekerjaan sebagai seorang legislator juga, mempunyai tantangan-tantangan salah satunya rentan terhadap pelanggaran. Sehingga melalui kegiatan tersebut, pihaknya diingatkan kembali agar nantinya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai legislator tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dan hari ini kami diberikan sosialisasi oleh perwakilan dari KPK, BPK, maupun Inspektorat terkait masalah penanganan dan penanggungan korupsi. Artinya kegiatan ini sangat baik, terutama kepada kami selaku yang diberikan amanat oleh rakyat terkait masalah pengaturan kebijakan-kebijakan. Rentan terhadap ketika, dan status kami ini rentan terhadap pelanggaran maupun hal-hal yang sering menjadi kejadian. Sehingga kami ini memang diperlukan untuk sering-sering diberikan sosialisasi sebatas untuk mengingatkan kepada kita. Sehingga dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kami sebagai lembaga DPR yang membuat peraturan pengundangan, sebagai lembaga kontor termasuknya melakukan budgeting, itu juga memberikan nuansa kepada kita. Sehingga dalam melakukan tugasnya nanti dapat sesuai dengan apa yang sudah disambilkan tadi. Tim Liputan Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!